Yes teman-teman Hadir kembali bersama channel Hayabada Channel yang selalu menghadirkan kembali Informasi-informasi bermanfaat Dan berguna buat kita semua teman-teman Pada edisi kali ini Motor Honda Vario teman-teman ya Pemasangan kaca asion Yang berkuasa kecil Dan juga Soal musim hujan nih teman-teman Pemasangan Spakboard tambahan pada bagian bawah Spakboard tambahan Spakboard tambahan pada bagian bawah Nah seperti ini teman-teman ya Spakboard tambahan bagian bawah Terambat fungsi untuk Melindungi Kendaraan Anda dari Lumpur dan cepat-cepatan Oke teman-teman Taksikan terus video berikutnya Tetap semangat Sukses buat semua Semangat terus bekerja Semangat berkarya Jangan-jangan lupa Selalu berdoa teman-teman Terima kasih Buat hubungannya selama ini Dan buat yang sudah subscribe Terima kasih Dan buat yang baru Jangan lupa like Share dan subscribe-nya Gratis teman-teman Sampai di pokok bayaran Terima kasih Spakboard Sukses buat semua Mantap Yes Subscribe sekarang Tiga Dua Satu Terima kasih banyak teman-teman Tidak ada hari tambah semangat Bersama selalu Bersama sekali Semangat channel Haripada Yang semangat 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 Dan sekolah terus Upload sampai setiap hari Semangat terus Dalam bekerja Semangat terus Dalam berkarya Dan Jangan lupa Selalu berdoa teman-teman Pada edisi kali ini Tetap Sepeda motor Honda Pario Dengan model terdini Dan cara pemasangan Dan pemasangan Tambahan Spakboard pada bagian belakang Untuk mencegah Cipratan Naik Kepada bagian atasnya Teman-teman Oke Tukung terus channel ini Dengan cara Like gratis Share gratis Subscribe-nya juga gratis Teman-teman Terima kasih buat Subscriberku selama ini Yang selalu hadir Menyempatkan waktu Dan saling baca Kota siapa Buat yang baru Jangan lupa like Share Subscribe Password Terus Go Go Buka dulu Spion Bawaan Public Tarik Dulu Ke atas Karet Lalu Dengan Ponki Tenggalkan 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 Bautnya Ini ya Tenggalkan Dulu Bautnya Kemudian Kemudian Kita putar Saja Punggalkan Tenggalkan 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 konektor konektornya jangan sampai hilang ya teman-teman ya karena ini yang asli ya kita masukkan saja ke tempat konektornya kita masukkan ke tempat konektornya lagi ya dari potensi saja seperti ini agak tidak hilang jangan bercecaran Hai pada waktu diperlukan teman-teman yang konektor tambangannya Oke sekarang kita buka lagi pada bagian yang sebelah kanan nyatakan dulu bisa dulu buat atasnya disemborkan dengan gunakan kunci yang ke-14 kunci pas ke-14 ini hai 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 tunggu ke pendorkan saja berikut dengan sambungannya langsung setelah tidak hilang dan mudah dicari pada saat diperlukan kembali teman-teman oke sehingga gampang dan mudah cukup bersih slip pada jalan yang sempit dan juga ngangkut dengan sekian ini teman-teman sebelumnya lanjut jangan lupa untuk di like di share dan di subscribe kumpul secara daripada channel yang memberikan semangat dan informasi-informasi yang barunya buat kita semua teman-teman haa.. selamat datang kembali langsung tanpa sambungan ya seperti ini langsung dipasang saja teman-teman meliputkan langsung dipasang langsung 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 kita kencangkan kembali bahutnya pada bagian bawah teman-teman ya jangan lupa dikencangkan agar tidak kelepas kepada getaran pada saat ke jalannya sekarang pemasangan pada bagian bawah teman-teman ke belakang kanan ya ini ini Kocok saja, mengikuti jalurnya. Kita lepas, lalu kita pencahkan bawa pada bagian bawahnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah hadir. Kita scroll terus banget ya. Sukses buat semua. Ya teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai spakbor belakang tambahan buat sopeda motor Honda yang pendek dari pabrikannya. Ya teman-teman ya, yang bisa menyifat pada bagian-bagian atas. Aslinya pendek seperti ini ya teman-teman. Aslinya pendek seperti ini. Nah, bisa menyifat sampai ke atas pada bagian sepeda motor. Bisa menyifat sampai ke atas, teman-teman. Seperti ini. Oke. Untuk pemasangannya sangat mudah. Tinggal hanya dibuka saja. Baut pada sebelah sini. Baut pada sebagian sebelah sini ya. Dan satu lagi baut dudukkan pada bagian bawahnya teman-teman. Nah, dengan menggunakan sebuah kunci L. Dan si L. Nah, seperti ini. Sebuah kunci L, teman-teman ya. Kita langsung praktekkan, oke. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan circuit-nya. Thank you. Pertama-tama, kita buka dulu bautnya bajet sini ya. Teman-teman. Kita buka dulu bautnya. Nah, menggunakan kunci L. Kita buka dulu bautnya. Pada bagian sini ya, teman-teman ya. Agak sempit tempatnya. Pelan-pelan saja. Nah, penting. Bisa key. Nah, setelah itu kita putar. Masih agak keras teman-teman. Buatnya cukup panjang ini ya. Cukup panjang ini bautnya. Ah, terus. Ah, akhirnya. Tuh, bautnya seperti ini. Nah, bautnya satu yang sudah kita buka ya. Ini ya. Terus, bagian satu lagi-nya ada di sebelah sini. Satu lagi, sudah buka lagi ya, bautnya. Tempelan saja. Ini, teman-teman. Ini berfungsi juga untuk menahan cipratan, apalagi sedang musim hujan ya. Nah, teman-teman. Menjaga cipratan, naik sampai ke atas. Gak keras saja berikutnya. Oke. Oh, bautnya agak panjang ya. Agak panjang bautnya, teman-teman. Nah, dengan ukuran yang sama, pada bagian kedua-duanya tuh. Oke, gitu. Dua buah baut dudukannya kita buka dulu. Oke. Nah, lalu kita lakukan pemasangan. Tinggal dipaskan saja pada kedua-duanya tuh. Seperti ini. Oke. Agak seperti ini ya, teman-teman ya. Kita pasang dulu bautnya kembali. Kita pasang dulu bautnya ya. Oke. Kita masukkan lagi ke dalam, pada lubang dudukannya. Seperti ini. Kita putar. Nah, seperti teman-teman. Jangan terlalu banyak dulu ya, teman-teman. Menyaksuaikan untuk dudukan pada bagian atasnya, teman-teman ya. Menyaksuaikan dudukan pada bagian atasnya. Lalu kita kencangkan sedikit agar berpegang pada duduknya. Seperti ini. Oke. Ini baut yang satu lagi. Kita masukkan pada bagian sebelahnya ya. Masukkan pada bagian sebelahnya. Baut yang satu lagi. Kembali ya. Ada dudukannya. Kita lepaskan dulu. Nah, tempatnya. Kita pencangkan kembali ya, teman-teman. Kita pencangkan kembali. Dengan gunakan kunci L ya, teman-teman ya. Dengan gunakan kunci L kita pencangkan kembali. Tidak mudah terlepas pada saat berjalan, teman-teman. Tidak mudah terlepas pada saat berjalan. Tidak mudah terlepas pada nggak, teman-teman ya. hati-hati dalam peset ya awas tangan ya dan pemasangan pospor kali ini bersedia untuk mengurangi cipratan pada sepeda motor Honda yang umumnya sangat pendek dan sebatasnya hampir sampai di sini doang teman-teman ya hanya sepatutnya di sini saja kekuatan pengecangan dengan baik dan sempurna dulu proses pemasahannya semuanya juga dilakukan sendiri di rumah ini nah udah agak-agak kencang dan pindah lagi ke posisinya udah kenceng ya mantap satu lagi teman-teman posisi yang sebelah sini kita akan kencangan juga ya posisi sebelah sini akan kita kencangkan juga hai 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 akan kencangkan juga ada bagian bawahnya mencangkan juga oke nah dengan menggunakan kunci L teman-teman oke Hai nah jadi ya awas jangan sampai terselip mengakibatkan teman-teman slag nya bawa pada kendaraan anda teman-teman tempatnya pas hingga plug and play saja teman-teman ya berhubung sedang musim hujan makanya adanya penambahan sparkboard pada bagian belakang teman-teman untuk mencegah air ataupun kotoran tidak mudah naik ke bagian atas kendaraan anda teman-teman eh udah kencang ya ya sedikit lagi jangan terlalu kencang ya teman-teman dari berbakan dari fiber mungkin udah pecah ya teman-teman oke udah 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 pada posisi udah pada kencang semua Oh ya jangan lupa apa nih jangan lupa apanya Oh jangan lupa jempolnya jempolnya langsung di-like di-share dan di-subscribe semoga bermanfaat teman-teman terima kasih yang sudah selalu hadir pada video channel haribadah salam semangat gaspol dan sukses buat semua nonton lagi video haribadah berikutnya sampai bertemu kembali gogo go terima kasih teman-teman ya ya oke